Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV ku yang saya hormati dan saya sayangi Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang Nyai Printe Di suatu hari di gunung yang menakutkan banyak tumbuhan besar dan banyak binatang buas Hiduplah seorang wanita yang sangat cantik dan kuat Rambut wanita itu keriting atau dalam bahasa Jawa disebut printe Maka gunung itu dinamakan gunung printe Seperti orang tadi biasa dipanggil dengan Nyai Printe Di suatu hari Nyai Printe jalan-jalan hingga jauh sekali Tiba-tiba hujan deras Nyai Printe mencari tempat untuk berteduh Aduh hujan deras aku harus mencari tempat berteduh Hari ini aku sia sekali sudah jalan jauh tapi tidak mendapatkan apa-apa Tiba-tiba Nyai Printe menemukan gua Nyai Printe langsung masuk gua tersebut Apa itu kok bercahaya coba aku dekati Buku kekuatan gaib dan pedang Aku mengerti ini pasti tinggalan dari Patih dan Urjo Aku bakal menjadi orang yang sakti Ha 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 aku sakti Ha 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 aku sakti Ha 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 Setelah mendapatkan buku itu Nyai Printe menjadi orang yang sombong Suka mencuri bareng orang lain Di suatu hari kerajaan demak mengadakan upacara Yaitu upacara pembersihan senjata Nyai Printe juga ikut Tapi dengan kejahatan Yaitu mencuri keris pasopati Upacara itu dipimpin oleh Sunan Kalijogo Tetapi Sunan Kalijogo tidak bisa datang Maka digantikan dengan Sunan Muria Di saat keris pasopati dipegang oleh Sunan Muria Hei Sunan Muria Berikan aku kerisnya Yah Nyai Printe menghilang Satu kerajaan demak bingung Mencari keris sakti mandraguna tersebut Berita itu akhirnya terdengar di telinga Sunan Kalijogo Akhirnya Sunan Kalijogo Langsung menemui Nyai Printe Di tempat bertapanya Nyai Printe Berikan aku kerisnya jika kau ingin selamat Eh Sunan Kalijogo Berani-beraninya kau menantangku Ayo aduk kekuatan dengan aku Iya Kok jadi tanaman besar Kok jadi batu Tenagaku habis Nyai Printe Sadar Ada orang yang bisa melebihi kesaktianmu Jangan merasa tinggi Baiklah Sunan Kalijogo Saya sadar Saya ingin menjadi murid Sunan Kalijogo Telah menjadi murid Sunan Kalijogo Nyai Priti menjadi orang yang baik dan suka menolong orang lain Cukup sekian cerita dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!